dan membagikan rahasia anak pintar dengan cepat sekaligus menjelaskan tentang program pendidikan Smart Edu secara singkat dan buku Smart Edu yang akan kami rilis Oke, saya mulai Smart Edu adalah sebuah program pendidikan yang mampu memberikan kemampuan belajar berkualitas di atas rata-rata dengan biasa murah dan sangat terjangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia termasuk buku-buku yang akan kami rilis supaya bisa membantu banyak anak di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kemampuannya dengan cepat dan membantu para orang tua dan guru bagaimana rahasia mengajar mereka supaya bisa meningkatkan prestasi dengan cepat Oke, silahkan tonton video ini sampai selesai Bapak Ibu akan melihat bagaimana proses mengubah anak yang males jadi rajin sehingga prestasi juga bisa meningkat Saya akan mulai dari beberapa masalah yang banyak dialami oleh para orang tua mungkin salah satunya adalah Anda Yang pertama, pernahkah Anda merasa pusing anak Anda males belajar? Susah disuruh belajar atau kurang motivasi belajar? Susah belajar matematika? Sulit menghafal? Atau kemampuan belajarnya masih di bawah rata-rata? Bahkan mungkin sudah ikut bimbul tapi mungkin prestasi masih kurang? Silahkan nonton video ini hingga selesai Nah, program pendidikan ini sudah berjalan di seluruh Indonesia telah diikuti lebih dari 20 ribu peserta di seluruh Indonesia Ini adalah pelatihan di berbagai sekolah yang sudah kami adekan termasuk di berbagai wilayah di seluruh Indonesia seperti di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan bahkan di banyak tempat di seluruh Indonesia Nah, saya akan belajar Untuk mengatasi anak males belajar yang pertama harus Bapak Ibu ketahui adalah apa penyebab utama anak males belajar? Selama ini ternyata kita sudah salah dalam menjawab apa penyebab anak males belajar? Melalui penelitian yang sudah dilakukan rata-rata orang tua berpikir bahwa anak males penyebab utamanya adalah game Top survey para orang tua menjawab penyebab anak males belajar adalah game lalu handphone, gadget, TV, warnet, dan lain sebagainya Namun faktanya dengan penelitian yang kami lakukan Ternyata tidak ada satu pun yang tertera di samping adalah penyebab utamanya Kenapa? Kita akan buktikan Setiap masalah, kalau kita berhasil mengatasi penyebabnya maka masalah akan selesai diatasi Namun kita lihat Jika anak Anda males gara-gara game Solusinya mudah Kalau penyebab anak males belajar adalah game maka gamenya disita Tapi faktanya, apakah dengan menyita game anaknya jadi rajin belajar? Ternyata tidak Mungkin penyebabnya adalah handphone Sama, ketika handphonenya disita anak akan tetap males belajar Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya Anggaplah kita sudah mengatasi sembilan penyebab utama males belajar ini Game disita, handphone disita, TV diwatiin Tidak main internet Tidak main keluar rumah Lapar, silahkan makan, capek, istirahat, ngantuk, tidur Tidak dimarahin sekalipun Ternyata faktanya Penyebab-penyebab ini diatasi Belum berhasil mengatasi penyebab utama malesnya Anak belajar Lalu pertanyaan baru keluar Apa penyebab utama dari mereka males belajar? Ternyata, melalui penelitian yang sudah dilakukan Jawabannya adalah Bahwa setiap anak menyukai hal yang mudah dan menyenangkan Artinya, kenapa anak males belajar? Karena menurut si anak Pelajaran yang mereka tidak suka atau males Menurut si anak tidak mudah dan tidak menyenangkan Contoh, misalkan kita tanya anak ranking 1 Kenapa senang belajar matematika? Jawabannya sederhana Karena menurut ranking 1, belajar matematika mudah dan menyenangkan Kenapa ada siswa yang suka belajar matematika Baca buku matematika Jawabannya sederhana Karena mereka melihat bahwa matematika mudah dan menyenangkan Akan tembali ketika kita bertanya kepada anak yang Prestasinya tidak bagus Atau ranking terakhir Coba apa ibu tanya Kenapa mereka tidak suka pelajaran matematika? Simple Karena menurut anak-anak ini Pelajaran matematika tidak mudah dan tidak menyenangkan Akhirnya ini mendasari smart edu untuk membuat sebuah program pendidikan Bagaimana caranya bahwa setiap pelajaran termasuk yang susah Matematika semua SD, SIM, P, SIM, A Menjadi mudah dan menyenangkan Nah, di video ini akan ada beberapa ilustrasi Yang bapak ibu bisa pelajari Lebih lengkapnya bapak ibu bisa ikut pelatihannya Atau bapak ibu bisa pesan Buku smart edu Seri 1, seri 2, dan seterusnya Melalui distributor resmi smart edu Contoh, kita mulai Coba hitung Berapakah 11 kali 18 Secara standar kita akan menghitung dengan Menyusun ke bawah Mulai menghitung dari belakang Pertanyaannya Apakah Anda mengerti Kenapa kita harus menghitung perkalian dari belakang Sementara Akan menjadi sangat mudah Jika kita lakukan seperti ini Ini untuk perkalian belasan Kita mulai dari depan 1 kali 1 adalah 1 1 tambah 8 Belakangnya kita jumlakan Jadi depannya kita kalikan Belakangnya kita jumlakan dulu Berapa 1 tambah 8? Jawabannya adalah 9 Sekali lagi Angka yang di belakang kita hitung Sekali lagi Tapi dengan perkalian 1 kali 8 adalah 8 Sudah kan? Saya akan ulangi sekali lagi Diperhatikan 1 kali 1 adalah 1 1 tambah 8 adalah 9 1 kali 8 adalah 8 Ternyata mudah Saya lanjut Ketika pelajaran menjadi mudah dan menyenangkan Secara otomatis semangat belajaran akan tumbuh Nah silakan Bapak Ibu atau adik-adik hitung 4 soal berikut Dengan sangat mudah Kita akan berhasil menjawab Saya akan pandu cara menjawabnya Nomor 1 13 kali 13 Coba Anda bayangkan di otak Nggak perlu ditulis Nggak perlu dicoret-coret atau di kotret Kita akan hitung di luar kepala Keempat soal ini Kita akan mulai Nomor 1 13 kali 13 Kita akan mulai hitung dari depan 1 kali 1 adalah 1 Bayangin di otak 3 tambah 3 adalah 6 Dan 3 kali 3 adalah 9 1, 6, 9 Sehingga jawabannya nomor 1 adalah 169 Dengan sangat mudah kita bisa jawab semua soal Untuk perkalian bahasa Lalu bagaimana dengan materi lainnya Seperti disampaikan di awal Smart Edu berhasil membuat cara belajar termudah Cara menguasai pelajaran tercepat Sehingga anak bisa menjawab setiap soal dengan sangat mudah dan cepat Termasuk soal-soal ujian nasional Bagaimana jika setiap belajaran bisa dikerjakan Dengan sangat mudah seperti soal-soal ini Oke kita bahas nomor 2 Lagi-lagi bayangkan di otak Mulai dari depan 1 kali 1 adalah 1 4 tambah 2 adalah 6 4 kali 2 adalah 8 1, 6, 8 Sehingga jawabannya adalah 168 Nah sekarang cobalah hitung di luar kepala Tanpa kita arahkan Silahkan dihitung 17 kali 11 Ya dengan sangat mudah Otak kita langsung bisa menghitungnya dengan jawaban 187 Mari kita lakukan untuk soal terakhir Angka yang di depan dikalikan Angka yang di belakang tambahkan lalu kalikan Dengan sangat mudah Otak kita bisa menjawab 156 Bapak ibu bayangkan Jika semua soal atau semua materi Bisa dipelajari semudah ini Dengan program pendidikan Smart Edu Dr. Henrik Metod Oke Saya akan lanjutkan Bagaimana dengan pembagian Lebih detailnya Bapak ibu bisa ambil Atau pelajari di buku Yang akan kami rilis Atau sudah kami rilis Yaitu buku Smart Edu seri 1 Saya hanya akan mencontohkan Bagaimana menghitung pembagian 45 ke atas Saya ambil 2 contoh Yaitu 56 dibagi 7 dan 72 dibagi 8 Oke kita mulai Langkah pertama yang harus Bapak ibu lakukan adalah Tulislah angka 10 Di angka pembagi Artinya tulis angka 10 di atas angka 7 dan 8 Karena pembaginya 7 dan 8 Oke Langkah yang pertama yang harus dilakukan Tulis angka 10 Kemudian Kita kurangkan Berapakah 10 kurangi 7? 3 Nah Lalu Tambahkan dengan angka Yang di depan dari 56 Yaitu angka 5 Berapa 5 tambah 3? Jawabannya adalah 8 Semudah itu Oke Saya ulangi sekali lagi Pertama kita tulis angka 10 Kurangi Yaitu 10 kurangi 7 adalah 3 Tambahkan ke 5 Jawabannya adalah 8 Kita akan melakukan hal yang sama Untuk nomor 2 72 dibagi 8 Berapakah 10 kurangi 8? Jawabannya adalah 2 Tambahkan dengan angka yang di depan Yaitu angka 7 Jawabannya adalah 9 Bapak Ibu bisa bayangkan Ternyata semudah ini belajar pembagian Bagaimana jika belajar pecahan Bilangan bulat Semua bab SD KPK, EPB Soal ujian nasional Pelajaran SMP Pelajaran SMA Semudah ini Tentu Anak-anak kita akan semangat belajar Banyak siswa meningkat prestasinya Dan Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan Biaya mahal Hingga berjuta-juta Karena program pendidikan Smart Edu Dapat Didapatkan dengan Biaya yang murah Dan terjangkau Kami berhasil membuat Cara termudah Belajar matematika Bahkan fisika Dan menghafal cepat Bagaimana otak kita bisa Menghafal dengan cepat Memori yang sangat lama Menghafal cukup Satu kali saja Bapak Ibu bisa dapatkan Di seri buku yang kedua Saya akan lanjutkan Dengan contoh soal pada ujian nasional SD Yaitu hitungan akar pangkat 3 Berapakah akar pangkat 3 512 Selama ini kita berpikir Sangat sulit Anak-anak belajar akar pangkat 3 Bayangkan jika semudah ini Cukup hitung Angka yang paling belakang Kita dapatkan 512 Angka belakangnya Adalah 2 Sehingga akar pangkat 3 Dari mas 12 Adalah kalikan Angka yang di belakang ini Sebanyak 3 kali Contoh 2 Kali 2 Kali 2 Saya contohkan 2 kali 2 Adalah 4 Sekali lagi 4 kali 2 Adalah 8 Dan selesai Anda bayangkan Jika belajar Setiap pep semudah ini Bagaimana akar pangkat 3 Lainnya Bapak Ibu bisa dapatkan Di buku Smart Edu Seri 1 Nah Contoh berikutnya Soal ujian nasional Bagaimana menghitung KPK dengan mudah Berapakah KPK Dari 4, 6, dan 8 Langkah pertama Bapak Ibu Lihat angka terbesar Dari 4, 6, dan 8 Maka jawabannya adalah 8 Nah Yang perlu dilakukan Untuk mencari KPKnya adalah Dibagi dengan 2 angka sisa Lainnya Yaitu Dibagi 4 Dibagi 6 Contoh Bisakah 8 Dibagi 4 Bisa Yaitu 2 Bisakah 8 Dibagi 6 Tidak bisa Karena tidak bisa Dibagi 6 Maka angka 8 ini Kita naikkan jumlahnya Ditambah dengan Angka yang sama Sehingga 8 Tambah 8 adalah 16 Kita cek ulang Bisakah 16 Dibagi 6 Tidak bisa Kita tambahkan lagi 8 Sehingga menjadi 24 Nah sekarang kita tes Bisakah 24 Dibagi 6 Bisa Sehingga Jawabannya KPK adalah 24 Semoga itu Kita lanjutkan Teknik ini akan Memudahkan siswa Dalam menyelesaikan Soal pecahan Yang menggunakan Teknik KPK Untuk menyamakan Penyebut dan lain Sebagainya Banyak manfaat Yang bisa digunakan Kita akan membahas Soal ujian nasional Berikutnya Untuk latihan Contoh-contoh soal ini Anda bisa dapatkan Di buku Seri 1 Smart Edu Bagaimana Mengurutkan pecahan ini Dari yang paling kecil Banyak Siswa Mengerjakan Satu soal ini Membutuhkan Waktu yang cukup lama Sementara Ujian nasional Waktunya Dibatasi Oke Saya akan bahas Bagaimana menjawab Soal ini dengan Sangat mudah Langkah pertama adalah Tambahkan Angka 0 Pada pembilang Dan kita bisa Mengurutkan pecahan ini Dengan sangat cepat Kita tinggal Menghitung Membagi Satu per satu Sepuluh dibagi Lima adalah Dua Dua puluh dibagi Empat adalah Lima Tiga puluh Dibagi Lima adalah Nama Tujuh Dibagi Sepuluh Dibagi Dibagi Sepuluh Dibagi Tiga Koma Cukup ditulis Tiga plus Artinya Tiga koma Sekian Sehingga Kalau Bapak Ibu melihat Angka yang ada Di bawah Kita bisa langsung Mengurutkan Angka terkecil Adalah Dua Berarti Pecahannya Satu Per lima Lalu Naik Satu Setiap siswa Akan mampu Menjawab soal ini Kurang dari Satu menit Oke Berikut adalah Testimoni Para Orang tua Dan siswa Yang telah Mengikuti Program pendidikan Semantai Yang pertama Adalah Banyak anak malah Sekarang rajin Belajar Semangat Belajar Bahkan Sepanjang Pulang seminar Minta Dibikinin Soal Dan lain sebagainya Banyak orang tua Sudah tersenyum Bahagia Karena anaknya Tidak perlu lagi Disuruh-suruh Belajar Sekarang Bisa belajar Dengan mandiri Contohnya Ibu Yuti Yang anaknya Akhirnya ketagihan Belajar Anaknya jadi Sangat seneng Belajar Semua PRD Kerjain Walaupun besok Hari Minggu Berikutnya adalah Anak-anak yang pintar Matematika dengan cepat Contohnya adalah Siswa Darin Mampu mengusuhi Matematika dengan cepat Padahal awalnya Anak ini sering Tiremedial Dan sekarang Ngajar Teman-temannya Di sekolah Saya percepat Berikutnya adalah Anak-anak yang mampu Melayang ranking Dengan Perubahan drastis Contohnya Ranking 15 Jadi ranking 4 Hanya 3 kali Pertemuan di Smart Edu Dan sekarang Bapak Ibu bisa Dapatkan pelatihan Dasar Smart Edu Mulai buku Seri 1 nya Smart Edu Ini anak-anak Yang lulus Dengan name tertinggi Di berbagai sekolah Di seluruh Indonesia Yang menarik Anak-anak ini Ternyata bukan Ranking 1 2 3 Atau 10 besar Banyak yang juga Di atas 10 besar Berhasil lulus Dengan name tertinggi Di sekolah Nah Bapak Ibu Lagi-lagi Ini adalah buku Seri 1 dan seri 2 Yang akan dirilis Smart Edu Hubungi distributor resmi Smart Edu Untuk mendapatkannya Untuk buku seri 1 Buku ini akan memberikan Informasi bagaimana Mengatasi anak malas belajar Sehingga putra-putri Bapak Ibu bisa semangat belajar Yang kedua buku ini akan mengajarkan Bagaimana cara mengajarkan Penjumlahan Pengurangan Perkalian Pembagian Hanya dalam 1-2 hari Bapak Ibu bayangkan Banyak orang tua Perlu waktu bertahun-tahun Untuk mengajarkan Perkalian Pembagian Dan buku ini Akan memberikan solusi Hanya dalam 1-2 hari Belajar Dengan biaya Yang sangat murah Buku yang kedua Yang akan kami Rilis adalah Buku solusi Untuk menghapal Dengan cepat Supaya anak-anak Tidak kesulitan lagi Harus membaca Berulang-ulang Untuk mampu Menghapal Setiap pelajaran Nah Kedua buku ini Akan kami rilis Segera Bapak Ibu bisa hubungi Distributor resmi Sementara Dr. Hendrix Method Mungkin ketika Bapak Ibu melihat Video ini Bukunya sudah tersedia Distributor resminya Untuk buku asli Terdapat kartu Original Di dalam buku Pada lembar Kedua Dengan nama Dan book ID Terdaftar Jadi pastikan Ketika Bapak Ibu Membeli buku ini Tercantum Nama Bapak Ibu Dan nomor Seri buku Supaya Bapak Ibu Bisa membeli Buku-buku Seri Smart Edu Berikutnya Karena tanpa Membeli buku yang pertama Bapak Ibu Tidak bisa membeli Buku yang kedua Oke Semoga informasi ini Bisa bermanfaat Silahkan hubungi Distributor resmi Smart Edu Supaya Bapak Ibu Bisa memiliki Buku-buku seri Dari Smart Edu Terima kasih Buku-buku seri